Peristiwa G30S 1965 merupakan peristiwa penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia Mari kita simak kesan dari saksi pertama pada minggu-minggu pertama Oktober 1965 Dari Masikal Madia Auri Budi Arjo Pada waktu itu Duta Besar RI di Gamboja Tanggal 1 Oktober malam dalam sebuah resepsi hari Nasional Republik Rakyat Cina Duta Besarnya berkata pada saya bahwa di Jakarta sedang ada kudeta Buru-buru saya tinggalkan pesta menelpon Jakarta Dan saya mendengar Auri dituduh terlibat Saya harus pulang Tidak mungkin Auri sampai ikut-ikutan Bersama istri dengan pesawat Garula terakhir 3 Oktober 1965 saya pulang Tapi lama sekali pesawat tidak boleh mendarat Bandara udara Kemayoran sudah di blokader Ada apa ya? Kami mendengar ada huru-hara Tetapi apa persisnya kami belum tahu Lama kami tak boleh mendarat Landasan sudah dipasangi Brikade Setelah satu jam berputar-putar Akhirnya pesawat boleh mendarat Tetapi setelah mendarat Kami tidak boleh langsung meninggalkan kemayoran Suasana penuh kecurigaan Ketika mendengar saya datang Para petugas lapor ke Kostrad Bersama dengan pesawat Kami telah pula mendarat Garuda dari Australia Membawa Dubs RI di Australia Kosasih Yang boleh keluar begitu saja dari bandara Saya tidak boleh Dan rasanya malah dipersulit Saya mendengar Para petugas di kemayoran menyeletuk Tahan saja Kan cuma Auri Belakang saya tahu Bahwa Auri sangat dicurigai sebagai bidak Maaf Sebagai biang teladi terjadinya G30S PKI Itu lucu Bukankah lebih banyak oknum angkatan darat Yang terlibat di dalam penculikan Auri dipersalahkan Kena telah membagi-bagikan senjata Untuk angkatan kelima Yaitu rakyat jelata Saya dan istri baru boleh keluar Setelah dijemput oleh Cokro Pranolo Waktu itu Cokro Pranolo Intel Kostrad Ia teman dekat Yang masih ada tarikan Keluarga dan tahu benar siapa kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!